Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan membahas mengenai solusi dana gangguan hari ini Transaksi Pending Namun saya melanjutkan langkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe ini Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar dana Dan yang kemarin sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih Bagi pengguna dana yang sedang gangguan hari ini ya Tepatnya di tanggal 30 November Banyak orang yang tidak bisa transaksi ya Bisa dikatakan semua pengguna dana tidak bisa melakukan transaksi di hari ini Sejak kemarin sebenarnya permasalahan ini Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Masalahnya permasalahan ini bukan di aplikasi hp teman-teman Melainkan di server dananya sendiri Di sistem dananya sendiri Jadi meskipun teman-teman itu update aplikasi Hapus data dan lain sebagainya Itu tidak bakalan berpengaruh buat teman-teman yang transaksi dana pending hari ini ya Jadi bagaimana solusinya bang? Solusi yang bisa saya sampaikan itu ada dua Yang pertama teman-teman bisa nunggu sampai maintenance ini selesai Kelar ya Yang kedua itu teman-teman bisa menghubungi pihak dana Yang mana teman-teman bisa menghubungi lewat gmail ya Lewat gmail Caranya gimana teman-teman Buka aja aplikasi gmail ya Buka kayak gini gmail Teman-teman tuliskan aja di bagian sini ya Kepadanya ini ketik help dana.id Kayak gini Atau saya cantumkan di deskripsi untuk email dananya ya teman-teman Kemudian di subject teman-teman isikan aja Transaksi Dana pending Oke Teman-teman ketikkan aja di sini ya Halo pihak dana Yang terhormat Malam Namun status Transaksi Masih pending Mohon bantuannya Kayak gini teman-teman Nah setelah teman-teman mengetikkan seperti ini Teman-teman klik aja kirim ya Klik aja kirim nanti Setelah teman-teman klik kirim ya Maka teman-teman silahkan tunggu Sampai ada dua balasan dari pihak dana Yang pertama itu adalah balasan pemberitahuan kalau emailnya sudah yang diterima Kemudian pembalasan yang kedua itu adalah email yang harus teman-teman jawab ya Dan jawabnya pun harus langsung dari email dananya Saya ambilkan contoh aja ya Misal ini adalah email dari pihak dana ya Meskipun ini dari email dari Jako Teman-teman itu harus langsung klik balas di bagian sini atau paling bawah ya Jadi nanti untuk nomor antrian disini Disini bakal ada nomor antrian dari dana Untuk arraynya ini jangan digontak ganti teman-teman Jangan diganti-ganti biarkan aja Dan silahkan jawab sesuai dengan permintaan pertanyaan dari pihak dana Sesuaikan dengan nomornya Nomor 1 pertanyaan apa Nomor 2 pertanyaan apa Dan jika sudah selesai teman-teman Tinggal klik aja kirim Dan silahkan tunggu aja Biasanya setelah menjawab pertanyaan seperti itu Biasanya 3 sampai 5 hari kerja ya Oke mungkin itu saja penjelasan yang bisa kita bagikan Semoga bermanfaat Silahkan like jika suka Subscribe diberikan Dan cantumkan di kolom mental jika ada yang ditanyakan Dari kami sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh